Bertepatan dengan libur Waisak, Pekan Raya Jakarta atau PRJ Kemayoran dipadati pengunjung. Tidak hanya warga Jakarta, pengunjung dari luar kota pun sengaja datang untuk melihat pameran ini. Namun, kepadatan ini berbanding terbalik dengan PRJ di Senayan. Di tempat ini, pedagang mengeluhkan sepinya pembeli. Pekan Raya Jakarta, PRJ Kemayoran masih menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Di hari libur ini, pengunjung mengaku ingin melihat berbagai stand. Dan berharap pendapat diskon atau potongan harga. Kemerian Pekan Raya Jakarta, ternyata juga mengundang pengunjung dari luar Jakarta. Mereka memanfaatkan kesempatan berlibur di Jakarta untuk datang ke PRJ. Pengen lihat-lihat saja, kebetulan anak sudah lagi libur sekolah, terus buahnya ada di sini, jadi sekalian main aja. Para pedagang pun optimis, omset tahun ini akan lebih besar dari PRJ tahun kemarin. Berbeda dengan keramaian di PRJ Kemayoran, PRJ Senayan yang sebelumnya digadang-gadang untuk perjualan rakyat kecil, justru seperti pengunjung. Padahal di PRJ Senayan tidak dikenakan biaya masuk. Tak jauh beda dengan PRJ Kemayoran, di tempat ini juga terdapat puluhan stand makanan, pakaian, dan lain-lainnya. Namun para pedagang mengeluhkan sepi pembeli dan rugi jutaan rupiah. Di sini sih nggak terlalu rame ya, karena mungkin di Kemayoran itu emang udah kan per tahun tuh, dan mereka lebih, event lebih besar dibanding yang di sini, jadi ya segini kurang rame sih. Jadi ya standar-standar aja. Sebelumnya PRJ Senayan menuai kontroversi, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama, Ahok, mengaku tidak mengetahui proses perizinannya. Ahok pun dikabarkan sempat menegur wagup DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat, yang meloloskan perizinan tersebut dan meresmikannya. Tim Liputan, MNC Media, Jakarta.